Intro Selain sebagai tempat berkembang biaknya biota laut, budidaya hutan mangrove yang terletak di Maibo Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat, juga dapat mendatangkan nilai ekonomi bagi warga sekitar, di mana selain melestarikan kawasan mangrove, dapat juga mendatangkan keuntungan bagi pengelolanya, seperti yang dirasakan oleh kelompok tani lestari hutan mangrove di Kabupaten Sorong. Mereka diranggul oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove serta KLHK untuk melaksanakan rehabilitasi mangrove dan menjaga kelestariannya pada lahan seluas 1.500 hektare. Nantinya dari hasil kerja keras masyarakat dalam melakukan rehabilitasi mangrove, akan mendatangkan keuntungan bagi mereka sendiri. Hal ini sebagai upaya untuk mendukung program pemulihan ekonomi di tengah pandemi corona, dengan memperdayakan petani mangrove. Dengan keuntungan yang diperoleh pengelola mangrove ini, diharapkan dapat menjadi modal untuk lebih mengembangkan hutan mangrove milik masyarakat setempat. Bagian dari kegiatan pemulihan ekonomi nasional, di mana dengan kegiatan mangrove melalui PEN, diharapkan uang yang diterima masyarakat. Selain Papua Barat, ada 9 provinsi di Indonesia yang melaksanakan kegiatan rehabilitasi mangrove pada lahan seluas 33.000 hektare oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove serta KLHK. Tanam ini ya sebelumnya, tanam mangrove dulu baru dibayar? Iya. Bapak dan Mama dapat sendiri-sendiri atau satu? Tidak, saya sendiri saja. Oh, sendiri saja? Iya, suami ini dapat. Dapat berapa tadi Mama? 7.900.000 7.900.000 itu dikirim langsung ke rekening? Iya. Dari bank apa? Bank Beri. Bank Beri, ya. Oto Geanto, Kompas TV, Sorong, Papua Barat